memang kita tidak ingkari di kalangan kaum sufi itu mengenal istilah jadab jadab itu gendeng terhormat kalau mereka istilahnya dimana ketika orang seorang sufi berhasil menaiki ranking spiritual maka dia itu fana dan kan gitu fana makanya tokoh-tokoh sufi itu mengatakan ketika fana saya pergi meninggalkan diri saya untuk menemui Tuhan saya nah dalam kondisi seperti inilah dalam kondisi dia meninggalkan diri ini dia itu tidak sadarkan diri tidak mengenali alam sekitarnya tidak tahu menau kondisi sekitarnya itulah yang dimaksud dengan jadab tapi bukan tampilannya gembel kumel mereka tetap menjaga sholatnya mereka tetap berpenampilan wajar seperti manusia biasa ini subhanallah kondisi yang sangat anomali di dalam kehidupan sekarang orang-orang gila orang-orang tidak waras orang-orang gendeng dihormatin sekarang orang waras dihinakan sekarang dihinakan sekarang ini zaman kewalik-walik orang waras dihinahinakan orang gila dihormati bukankah kita itu kenal syarat ibadah sekecil apapun itu adalah berakal sama apa sama balik balik sama berakal dalam kondisi apapun wuduk saja orang gila itu tidak sah wuduknya puasa tidak sah apapun sekarang bagaimana orang itu kita bisa walikan menjadi wali wali nikah saja gak sah apalagi menjadi wali Allah gitu loh dengan demikian kita tegaskan setegas-tegasnya syarat untuk menjadi wali Allah sebagaimana yang telah dimaktubkan di dalam kitab-kitab para ulama adalah satu berakal dan balik kemudian tetap dia itu mengikuti syariat Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW mengenepankan zuhud dan juga kona'ah zuhud kona'ah itu ciri daripada wali Allah dan beriman bertakwa itu asas yang tidak bisa dihilangkan oleh karena itu Abu Ali Ar-Wadbadi mengatakan kun taliban lil istiqamah walata kun taliban lil karamah carilah istiqamah di atas iman dan taqwa dan jangan cari karamah karena Allah menuntut kita itu istiqamah di atas iman dan taqwa tidak menuntut kepada kita karamah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memenuhi adab akhlak di dalam kehidupan sehari-hari termasuk adalah menjaga najis menjaga kotoran dan yang lainnya dan juga tidak kalah pentingnya adalah mereka itu orang-orang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat menjaga kecintaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tolong diperhatikan seorang itu bisa dicintai oleh Allah ketika melakukan suatu hal-hal yang dicintai Allah makanya doa diantara sekian doa ya Allah aku mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintai dan cinta amal yang mendekatkan kepadamu begitu ya dengan demikian ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ciri-ciri amalan itu dicintai oleh Allah diungkapkan oleh Allah rida oleh Allah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipuji oleh Allah atau dijaminkan pahala atau dijaminkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itulah orang kalau meraih insyaallah wali Allah subhanahu wa ta'ala dan tolong diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ciri khas orang bertakwa semua ciri yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi tidak ada satupun orang yang gila menjadi wali menjadi orang yang bertakwa wallahu anam bisawab ya terima kasih telah menonton! Terima kasih.